Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hormat sahabatku semuanya Dimanapun saudara berada Seperti biasa Yang belum subscribe silahkan di subscribe Channel yang paling mantap Ini kawan Berbagi informasi Dari media online portal Islam.id dengan judul Papan nama Muhammadiyah Yang dicopot sudah Dipasang lagi Proses hukum tetap berjalan Papan nama Muhammadiyah Di desa tampo kecamatan Celuring Banyuwangi yang sebelumnya Dicopot pihak takbar tanggung jawab Akhirnya dipasang Kembali hari ini Ahad 13 Maret 2022 Pagi Hari ini tim advokat Dan penasihat hukum bersama-sama Pimpinan daerah Muhammadiyah Banyuwangi Pimpinan cabang Muhammadiyah Celuring Pimpinan ranting Muhammadiyah tampo Dengan di backup kekuatan penuh Dari para pendekar Tapak suci Muhammadiyah Kokam Muhammadiyah Pengawal elit drugu Inti Kosegu Hizbul Watan Pemuda Muhammadiyah Dan warga Muhammadiyah Menyaksikan pemasangan Papan nama Baru simbol dakwadah Kehormatan Muhammadiyah Kembali Setelah ajakan tabayyum Yaitu permintaan maaf Dan pemasangan papan nama Ternyata mereka abaikan Sehingga proses hukum Tetap dijalankan secara penuh Papan nama Muhammadiyah Tampo itu Semula digergaji oleh orang-orang Dengan pengawasan Kepala desa Camat KUA Dan aparat keamanan Pada tanggal 25 Poplari 2022 lalu Tin Avokat Dan penasihat hukum Pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Dipimpin Mas Buhin Bersama PRM Tampo PCM Celurin Dan PDM Banyuwangi Mengadakan jumpa pers Pagi tadi Di Masjid Al-Hidayah Mas Buhin Mas Buhin Dalam penjelasannya Menyampaikan Tim Advokat Dan penasihat hukum Telah berada Di Dusung Kerajaan Desa Tampo Kecamatan Celuring Kabupaten Banyuwangi Sejak hari Rabu 9 Maret 2022 Sampai Ahad 13 Maret 2022 Tujuannya Penelitian Kajian Dan Advokasi hukum Serta Traumatik Konsulen Enhelin Terhadap Warga Muhammadiyah Pasca Kejadian Kekerasan Teror Teror Dan pengrusakan Simbol-simbol Kehormatan Dakwa Muhammadiyah Pada tanggal 25 Poplari 2022 Lalu Katanya Tin Avokat Dan penasihat hukum Sambung dia Telah mendapatkan Dan mengumpulkan Semua data-data Primer Dan sekunder Di lapangan Dengan ditemukan Fakta hukum Dan bukti Hukum Menurut Menurut Buhim Para pelaku Pengurusakan Tidak ada hubungan Waris Dengan pemilik Tanah Mereka Tidak memiliki Hubungan Kewarisan Dengan pemilik Tanah Asal Atawakif Tegas Mas Buhim Pertama Tanah Wakaf Yang dimiliki Dan dikelola Oleh Persyarikatan Muhammadiyah Secara bertahun-tahun Dengan bukti Kepemilikan Autentik Dan sah Menurut hukum Diatasnya Juga berdiri Bangunan Ibadah Berupa Masjid Al-Hidayah Untuk Tempat Ibadah Bagi lapisan Masyarakat Luas Tanpa Memandang Golongan Manapun Demikian Juga Tempat Pendidikan Anak-anak Bernama Pak Un Abah Adalah Untuk Masyarakat Luas Bangunan Tempat Parkir Berdiri Dan Tertancap Tiga Papan Nama Yang merupakan Simbol Kehormatan Dakwa Muhammadiyah Dua Di antara Papan Nama Tersebut Telah Dengan Sengaja Dirusak Oleh Segelintir Orang Pada Tanggal 25 Februari 2022 Yang Saat Ini Dalam Proses Hukum Termasuk Pejabat Pemerintahan Desa Pejabat Kecamatan Dan Pejabat KUA Yang Juga Kami Duga Terlibat Di Dalamnya Secara Tidak Langsung Tandasnya Dia Menjelaskan Tanah Wakaf Yang Dimiliki Dan Di Kolola Muhammadiyah Di Atasnya Berdiri Bangunan Bangunan Dakwa Bangunan Pendidikan Dan Papan Nama Ternyata Berada Di Tengah Tengah Pemikiman Warga Yang Mayoritas Adalah Warga Muhammadiyah Dan Mereka Melakukan Kegiatan Dakwa Dengan Cara Cara Muhammadiyah Pengusakan Papan Nama Yang Dilakukan Segelintir Orang Tersebut Memang Atas Nama Pribadi Pribadi Dan Mereka Tidak Memiliki Hubungan Kewarisan Dengan Pemilik Tanah Asal Ata Wakif Tuturnya Lalu Pertanyaan Hukumnya Adalah Kenapa Segelintir Orang Orang Tersebut Sampai Berani Melakukan Kekerasan Dan Pengusakan Di Atas Tanah Wakaf Yang Dimiliki Dan Dikelola Secara Nyata Serta Berada Di Tengah Warga Mayoritas Muhammadiyah Jawabnya Adalah Karena Kami Menduga Segelintir Orang Tersebut Telah Mendapatkan Pembiaran Justifikasi Legitimasi Dan Narasi Narasi Salah Serta Perbuatan Tersebut Didampingi Dan Disaksikan Secara Langsung Oleh Pejabat Pemerintahan Desa Kecamatan Dan KUA Tanpa Mereka Yaitu Pejabat Pejabat Tersebut Melakukan Pencegahan Tabahyung Check And Recheck Check And Balance Secara Valid Dan Objektif Terhadap Sumber Data Primer Dan Sekunder Di Lapangan Tegasnya Karena Itu Sambung Dia Tim Avokat Dan Penasihat Hukum Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Timur Sekali Lagi Mensemasi Dan Memperingatkan Dengan Keras Agar Mereka Segera Mundur Menjauh Serta Menghentikan Semua Keberpihakan Ini Menghormati Segala Proses Hukum Yang Berjalan Karena Mereka Juga Dalam Statusnya Sebagai Pihak Terlapor Dan Teradu Dalam Pusaran Kasus Ini Pada Lembaga Berwenang Kebersamaan Persatuan Dan Kesatuan Seluruh Warga Muhammadiyah Didusung Kerajaan Desa Tampok Kecamatan Celuring Kabupaten Banyuwangi Dengan Tamir Masjid Al-Hidayah Dengan Segenap Elemen Kekuatan Muhammadiyah Lain Adalah Sebagai Bukti Kalau Ternyata Tidak Ada Konflik Internal Dalam Muhammadiyah Didusung Kerajaan Desa Tampok Sebagaimana Nerasa Narasi Sesat Dan Menyesatkan Serta Framing Yang Selama Ini Dengan Sengaja Dibuat Oleh Pihak Pihak Tertentu Tandasnya Sedangkan Papan Nama Yang Lama Tetap Akan Kami Pergunakan Sebagai Barang Bukti Dalam Kasus Hukum Dekopolisian Kejaksaan Dan Pengadilan Hari Ini Juga Kami Menggelar Pengajian Rutin Dan Akbar Di Masjid Al-Hidayah Sebagai Bakti Sosial Berupa Pembagian Sembako Untuk Warga Sekitar Tuturnya Ini Kawannya Ada Masalah Masalah Ini Apa Salahnya Mama Dia Itu Mau Diturunkan Itu Bapan Namanya Ini Orang Ini Sengaja Cari Gara Gara Sengaja Cari Penyakit Pak Kepala D Sapa Cama Kau Juga Kok Tidak Mau Larang Ini Ini Berbahaya Kita Doakan Saja Kawan Semoga Permasalahan Bisa Segera Selesai Dan Tetap Menjaga Persatuan Indonesia Tetap Semangat Bagikan Videonya Salam Hormat Buat Semuanya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hormatullahi